Kalau dilihat dari tampilannya, motor MotoGP Kawasaki ZX-RR 2002 memang terlihat cakep, good looking, dan enak dipandang. Tapi dibalik ketampanannya, ternyata ZX-RR generasi pertama ini punya banyak masalah yang membuatnya tidak kompetitif dan nol prestasi. Berbagai masalah itu seperti ban belakang yang mudah spin karena kurangnya grip pada roda belakang, getaran mesin yang berlebih bikin pembalap jadi mudah lelah, sampai posisi setang kemudi yang terlalu jauh dari jog pembalap membuatnya tidak lincah di tikungan. Dan penyebab utama dari problem ZX-RR ini ternyata adalah sasis. Sasisnya kegedean dan terlalu kaku. Musim 2004, Kawasaki merubah sasis selama dengan sasis baru buatan shooter, dan juga sedikit memperbarui mesinnya. Hasilnya ZX-RR tampilannya memang lebih ramping dan lebih kalem, tapi sudah bisa beberapa kali mendapatkan podium. Jadi buat apa good looking kalau nggak bisa apa-apa ya kan?